Halo assalamualaikum hari ini aku mau bikin nasi goreng terasi nah pertama-tama siapkan nasi putih selanjutnya siapkan satu batang sawi dipotok seperti ini lalu siapkan daging ayam suwir atau bisa diganti dengan sosis kaldu ayam bubuk dan garam minyak goreng telur terus siapkan untuk bumbu yang harus dihaluskan bawang merah cabai merah besar cabai rawit bawang putih terasi dan setengah buah bawang bumbu selanjutnya panaskan minyak goreng bumbu yang sudah kita haluskan kita tumis sampai berbau wangi dan matang nah sekarang sudah benar-benar matang dan tanas matikan apinya kita disikan dulu panaskan sedikit minyak goreng selanjutnya masukkan atau goreng telur ayam kita bikin ora-arek setelah kira-kira telurnya sudah matang masukkan batang dari sayur sawi tadi kita tumis duluan selanjutnya setelah kira-kira batangnya setelah matang daunnya kita masukkan nah setelah kira-kira sudah agak layu masukkan daging ayamnya yang sudah disuwir-duwir sisakan sedikit lalu masukkan bumbu halus yang sudah kita tumis tadi aduk sampai benar-benar merata nah setelah bumbunya sudah merata nasi kita masukkan kita aduk kembali sampai bumbunya merata selanjutnya masukkan kaldu ayam dan garam nah setelah kaldu ayam dan garamnya sudah tercampur merata jangan lupa dikorek rasanya setelah matang kita tata di piring sajik kasih lalapannya mentimun dan tomat yang kita iris-iris seperti ini lalu taburi juga dengan sisa daging ayam suwir dan kasih juga kerupuk taburi juga dengan bawang goreng biar tambah mantap nah inilah hasilnya nasi goreng terasi bikinan saya hari ini teman-teman di rumah wajib mencobanya masak untuk keluarga pasti semua suka dan lagi pengen lagi nambah lagi dan lagi karena bikinnya sangat simpel dan sangat mudah sekian dulu video saya jangan lupa like and subscribe komen-komen juga dan share pada sosial media teman-teman sekian dulu terima kasih Assalamualaikum bye bye